Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Iyidina syurah tamustakim Amma batu Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini Kita masih bisa dipertemukan kembali Masih bisa belajar kembali Dalam rangka pengajian rutin Malam kamis Bersama beliau Bapak Faiz Kedua kalinya salam dan salam Senantiasa kita aturkan kepada jujuan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Bihaulina Allahumma salli wa salli Mabarakatuh Marilah kita buka pengajian Pada malam hari ini dengan Baca surat al-fatihah Semoga apa yang beliau sampaikan bisa Bermanfaat bagi kita semua Semoga Al-fatihah Amin amin ya rupal alamin Pada beliau Pak Faiz Dipersilahkan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Betty Frieden Atau Nawal Sakdawi Boleh dikatakan Boleh dikatakan juga Meskipun Meskipun Pahlawan kita Indonesia Level Keterkenalannya dia nyampe Di skala Internasional Karena nanti justru Tulisan-tulisannya Surat-suratnya Awalnya yang menerbitkan Pihak Belanda Karena pakai bahasa Belanda Kalau ada versi Indonesia Itu sebenarnya Sudah terjemahan Oke Mungkin malam ini Lebih longgar ya Karena pilkadanya Sudah selesai Nggak perlu sumpek lagi Kamu Gegeran Ya Ya anggap aja Pilkada itu Kayak sepak bola Sudah selesai Ya selesai Nggak harus Dipermasalahkan Apa-apanya lagi Meskipun Waktu pertandingan Ada yang diving Ada yang Sudah jelas-jelas Salah di kartu kuning Masih ngeyel Ada yang Kan banyak yang kayak gitu Tapi kan begitu Peluit berbunyi Ya selesai Nggak harus diperpanjang Tunggu pertandingan selanjutnya Kalah ya kalah Kan gitu Menang ya menang Nggak tahu nanti malam menang Apa kalah Jagumu Oke Itu ya Saya nggak akan Mulai dari Iblis lagi Kayak minggu lalu Karena Pilkadanya selesai Kemarin Berbulan-bulan Sampai Pilkada itu Saya lihat kok Banyak yang hampir Jadi Iblis ya Akhirnya terpaksa Saya harus ngomong Dikit-dikit Tentang karakternya Iblis Karena sekarang Sudah selesai Kembali lagi ke Elmu Kembali lagi ke Ngaji kita ini Oke Kartini Saya nggak tahu Sejauh mana Wawasan Teman-teman Apalagi yang putri-putri Indonesia Yang tiap Bulan April Dipaksa untuk Pakai Konde dan Kebaya Ya itu Orde baru Yang punya Tradisi itu Nggak ada Jeleknya Cuma Kalau bahasanya Filsafat Itu Aksiden Esensinya Juga harus Ditangkap Substansinya Juga harus Kena Karena Setahu saya Jarang yang Menyelami Ibu Kita Kartini Ini gagasan Gagasannya Kegalauannya Kemudian Tawaran-tawarannya Meskipun Beliau ini kan Meninggalnya Masih sangat muda Umurnya Baru 25 tahun Jadi Sebenarnya Masih Belum Terlalu Ibu-ibu Ya hanya Saja Karena lagunya Judulnya Ibu Kita Meninggalnya 25 tahun Ketika Melahirkan Putranya Yang pertama Jadi Masih Ya masih Sangat muda Mungkin Usia Teman-teman Perempuan Disini Yang S1 Atau S2 S1 Semester Tua Ya Itu Sekitar Itulah Ya Cuma Kartini Ini Menurut saya Yang menonjol Dua Yang pertama Kecerdasannya Dan yang kedua Semangat Belajarnya Yang luar biasa Semangat Itulah Nanti Yang menurut saya Perlu Banyak Kita warisi Dengan Segala Keterbatasan Zaman Itu Jadi Kartini Itu kan Lahirnya Besok Lusa Tanggal 21 April Di Akhir Abad 19 Awal Abad 20 Meninggalnya 1904 Lahirnya 1879 Pas Umurnya 25 Tahun Nanti Gagasan Gagasannya Yang luar biasa Itu Sebagian Lebih Besar Diambil Dari Surat 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 Bahasanya Seperti bahasa Belanda Karena dia Korespondensi Sama teman Temannya Dari Belanda Sekitar 10 orang Sahabat Sahabatnya Yang Sebagian Besar Perempuan coba dilihat tanggal itu ya 10 hari sebelum meninggal dia masih nulis surat hobinya memang nulis meskipun dia sekolah hanya sampai umur 12 tahun kalau sekarang ya mungkin hanya sampai SD nya zaman itu sekolahnya namanya ELS jadi ilmunya formalnya level SD tapi pengetahuan nya nanti kita lihat jauh melampaui jamannya nanti dia jadi idola di Belanda hari ini kalau ada yang jalan-jalan ke Belanda ada banyak kota yang nama jalannya nama R.A. Kartini setahu saya ada sekitar 4 termasuk di Amsterdam ada di Utrecht ada nama jalan R.A. Kartini dan nanti tiap tanggal 8 Maret kalau tidak salah itu kan hari perempuan sedunia itu di Belanda ada penghargaan pada perempuan yang berprestasi dan nama penghargaannya adalah Kartini Price jadi penghargaan penghargaan Kartini disini kan kita cuma pakai konde kalau disana beda cara menghayatinya jadi Kartini tidak cuma membangkitkan semangat perempuan Indonesia tapi juga banyak perempuan di luar nanti karya-karyanya ini kan yang dibukukan yang membukukan itu salah seorang teman korespondensinya namanya Abendanon Abendanon itu ya dia korespondensinya sama istrinya cuma Abendanon ini kalau kalau hari ini di Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nah itu dia korespondensi antara lain sama istrinya dan beliau yang pertama menerbitkan tulisan-tulisannya Kartini yang nanti diterjemahkan ke Indonesia dua kali yang lebih dikenal terjemahan kedua dari Sanusi Pane itu yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang itu di antara karya-karya terkenalnya termasuk yang terkenal juga tulisannya Pramudia yang judulnya Panggil Aku Kartini itu juga tentang dahsyatnya seorang Kartini padahal hanya 25 tahun kalau dipotong masa belajarnya 12 tahun karena setelah umur 12 dia gak boleh lagi sekolah harus dipingit gak boleh keluar rumah kalau bahasanya Mernisi minggu lalu dia sudah harus masuk harem maka praktis sebenarnya dia hanya berjuang 12 tahun berjuang melalui tulisan meskipun nanti di tahun-tahun terakhir hidupnya dia bikin sekolah keputrian khusus untuk putri oke itu gambarannya seorang Kartini ya dia putrinya bupati jebara saat itu Raden Aryo Sosroningrat Kartini ini anak sebenarnya istri pertama cuma istri pertama ibu kandungnya bukan bangsawan dari rakyat jelata ibu kandungnya ini kalau pakai bahasa hari ini itu anaknya mandur cuma Pak Bupati ini jatuh cinta namanya ngasirah dan dinikahi dari ngasirah ini nanti punya anak delapan cuma adat saat itu gak boleh dia jadi bupati kalau istrinya bukan bangsawan akhirnya menikah lagi sama ibu tirinya Kartini namanya Raden Ayu Murian masih keturunan dari bangsawan Madura ada yang Madura disini itu ibu tirinya Kartini saudaranya sebelas yang dari ibu kandungnya delapan dari ibu tirinya tiga Kartini anak nomor lima tapi anak perempuan pertama berarti nomor satu dua tiga empat laki-laki semua nantinya Kartini nikah juga ini berarti kan bapaknya poligami Kartini juga jadi istri poligami karena nanti suaminya sudah pernah menikah tiga kali sebelumnya dan situasinya memang begitu seperti apapun Kartini memberontak dia susah melawan adat sendirian meskipun nanti belakangan dia bisa beradaptasi dan sudah gak terhibur ketika bisa mendirikan sekolah keputrian itu dan diizinkan oleh suaminya jadi itu gambaran hidupnya Kartini apa lagi ya biografinya kalian mestinya sudah ngerti kalau kalian paling ngertinya cuma harum namanya gitu aja di luar itu kamu gak ngerti pokoknya ibu kita Kartini harum namanya dan Kartini itu pakai konde kan itu aja oke jangan salah perjuangannya berat dia menghadapi tiga budaya sekaligus patriarki feudalisme dan kolonialisme yang tiga-tiganya dia benci meskipun dia bangsawan jadi beberapa anaknya sosor ningrat ini agak agak gak suka kolonialisme patriarki dan feudalisme yang terkenal selain Kartini kakaknya langsung namanya sosro kartono ya jadi kalau yang laki-laki komplain kok adanya hari Kartini pak gak ada hari Kartono ada kakaknya Kartini harinya aja yang gak ada sosro Kartono ini luar biasa kemampuan spiritualnya luar biasa kemudian karir apa karir intelektual dan juga karir politiknya juga luar biasa sosro kartono ini wartawan perang pertama dari Indonesia cuma dia tidak di Indonesia wartawan perangnya levelnya sudah internasional sempat jadi penerjemah liga bangsa-bangsa zaman itu juga itu sosro kartono dan spiritualitasnya tinggi dia terkenal jadi wartawan selalu dapat berita yang pertama cuma mungkin karena spiritualitasnya tinggi gak ada satu wartawan pun tahu dia tahu dia terkenal kalau bahasa jawa waskito waskito itu ngerti apa yang kejadian yang akan datang jadi kalau ada perjanjian rahasia apa gitu wartawan yang lain nunggu pengumuman tapi kalau sosro kartono ini dia bisa langsung menerbitkan beritanya itu bikin orang heran ini berita-berita kelas rahasia kok dia bisa menceritakan karena memang dia punya ya kalau bahasa jawa ini kebatinannya tinggi dia orang pertama yang dikenal bisa memfoto mungkin bukan memfoto yang gambar gunung laut dari atas sebelum ada google pakai spiritualitasnya ini itu sosro kartono nanti belakangan dia pulang ke Indonesia tinggalnya di Bandung mendirikan apa ayo pusat pendidikan termasuk pusat pengobatan nanti banyak termasuk di Pramudia sedikit-sedikit diulas tentang kakaknya Kartini dia pinter ngobati orang hanya dengan air putih kayak zaman sekarang mungkin kamu anggapnya kiai-kiai siapa itu yang pakai air putih nanti ada beberapa cerita dia menyembuhkan orang itu hanya dengan nulis kalau bahasa jawa pakai raja cuma rajanya hanya satu huruf hurufnya alib huruf alib saja satu itu nanti direndam di air terus diminumkan karena ada cerita ada anaknya pejabat zaman itu yang dokter semua sudah nyerah tidak bisa menyembuhkan tapi sosro kartono ini datang ngambil air putih dikasih raja itu diminum dan anaknya sembuh itu sosro kartono termasuk salah satu tokoh kebatinan Indonesia sekarang ada beberapa senternya senter itu pusat kajiannya seingat saya Bandung ada Jogja ada Jakarta ada carilah bukunya yang tertarik itu kakak kandungnya dan kartini punya hutang banyak pada kakaknya ini karena kakaknya ini yang 29 tahun hidup di luar negeri yang menyuplai tulisan-tulisan majalah-majalah sehingga kartini meskipun dia tidak sekolah tapi dia selalu dapat ilmu baru wawasan terbaru berita terbaru tentang dunia itu yang bikin dia cerdas jadi sekolah itu tidak terlalu penting penting rajin baca itu kamu bisa meletik itu versi gayanya kartini jadi dia tekun baca dan mau nulis segala unek-uneknya dia tulis ya nulisnya kalau zaman dulu pakai surat karena mungkin lebih enak artikulasinya kalau surat surat itu kan kayak orang curhat dan bisa menguras isi pikiran itu surat lebih enak kalau hari ini kan surat sudah tidak membudaya lagi kamu sudah main WA main Facebook Twitter itu kan karakternya terbatas gak bisa santai gak bisa Assalamualaikum semoga kesejahteraan atasmu gak ada kalau Facebook kan kamu langsung ngomong apa di WA apa lagi kan kadang-kadang ngomong aja kamu males cuma dikasih gambar jempol lah dikasih gambar orang meringis lah dikasih gambar gitu mau ngomong I love cuma dikasih gambar itu lah jadi kurang romantis kalau surat itu kan enak kamu nulis zaman dulu mahasiswa zaman saya gak ada Twitter gak ada HP kalau mau nembak pakai surat ditulis nanti sudah mau selesai bagian belakangnya keliru keliru ganti lagi jadi satu surat bisa menghabiskan separuh buku surat itu keliru dibalik terus disisipkan di buku bukunya dipinjemkan nah nanti yang pinjem buku lu ada suratnya dibaca kan gitu ya kalau zaman dulu gitu saya SMA kan juga kalau SMA itu bangku biasanya bangkunya duduknya dimana suratnya disisipkan di bangkunya pagi-pagi sekolah lu ada surat kan gitu ada ceritanya kalau sekarang kan gak kamu langsung selfie langsung phone call langsung itu gak seru kalau dulu ada ceritanya oke zaman kartini begitu cuma dia surat-suratannya yang gak sama yangnya dia gak boleh pacaran oke jadi itu kartini cuma orangnya cerdas peka punya kepedulian sosial kritis dan berhadapan dengan situasi yang patriarhal feodal dan kolonial selesai sudah akhirnya dia galau dan gelisah luar biasa itulah kehidupan kartini kalau dibaca dari surat-suratnya meskipun judulnya habis gelap terbitlah terang sebenarnya kalau dibaca buku itu belum ketemu terangnya masih gelap sebenarnya paling mentok isinya masih semangat-semangat pokoknya saya yakin besok Jawa akan jaya tapi belum jelas dia juga belum menikmati hasil perjuangannya sekolah keputrian juga usianya belum panjang tapi nanti setelah kartini mulai muncul banyak perjuangan-perjuangan serupa oke ya kontroversi banyak saya baca beberapa ada yang menggugat kok kartini pahlawan perempuan banyak ada judnya din lah ada dewi sartika macem-macem ya kalau ada kritik itu ya diiani aja kalau bisa memang hari peringatan perempuan itu banyak ada hari kartini ada hari judnya din ada hari sartika syukur-syukur tanggal merah biar liburnya panjang gak apa-apa kartini kan gak merah yang gak apa-apa jadi tambah aja banyak gak apa-apa semuanya diperingati orang semuanya juga berjasa paling gak meskipun yang formal 21 April hari kartini mungkin ada hari perempuan yang lain mau mau kamu monumenkan juga boleh mungkin idolamu Cudnyakdin mungkin idolamu siapa Dewi Sartika mungkin idolamu Rohana Kudus dan lain silahkan tapi yang paling tua dari segi tahun itu sebenarnya memang kartini dan pengaruhnya sampai luar negeri dan diantara yang mengglorifikasi membesarkan perannya Kartini untuk perjuangan itu Soekarno karena memang dia kalau dia melihat ada potensi besar semangat revolusionernya Kartini itu penting untuk revolusi Indonesia itu yang ada di visinya Soekarno meskipun zaman Pak Artau Orde Baru tidak terlalu populer selain perayaan yang sama-sama pakai konde dan jarit cuma visi besarnya Kartini seling kita lupakan oke malam ini kita hidupkan lagi kegalauan dan semangatnya Kartini tidak cuma untuk perempuan untuk laki-laki juga kalau yang Kartini aja bisa luar biasa apalagi yang Kartono ya oke